Soge kak soge, sholat duha Nah, nanti Allah akan memberikan Lebih banyak Tapi ngonogu, ya anggil Maksudnya syariat pak Contoh, contoh kak pak, contoh ya Saya contoh sedikit Pengumuman-pengumuman Besok pagi Barang siapa yang sholat Kobliya Sobo Di masjid Al-Ikhlas 1 ini Akan dikasih 500 ribu Barang siapa yang sholat Kobliya Sobo atau sholat sunnah Fajar namanya Itu nanti dikasih 500 ribu Jam lor Pengumuman-pengumuman Barang siapa yang sholat Kobliya Sobo Maka akan mendapatkan Pahala dunia Dan seisinya Konusik teko pak Konusik teko Itu kita Karena apa Pahala itu Goib Di luar nalar kita Di luar akal kita Satu sewu 500 ribu Itu ada di pikiran kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim An-Abi Hurayrata Dari Abu Hurayra An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maqala Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Sabatun Ada tujuh golongan Yudilluhumullahu Allah akan memberikan perlindungan Naungan Dalam naungannya Yang pada hari Tidak ada naungan Kecuali hanya naungan Allah Lalu perawi Menyebutkan hadis Dan di dalamnya ada Dan seseorang Tasodako bersedekah Bisodakotin Dengan sedekah Fa'ahfaha Lalu ia menyembunyikan Merahasiakan Sedekahnya Hatta la ta'lama Sehingga tidak mengetahui Shimaluhu Tangan kirinya Matunfiqu yaminuhu Apa yang disedekahkan Diinfakkan Tangan kanannya Mutafakun alaih Riwayat Bukhari Muslim Jadi hadisnya ini Agak panjang Sebenarnya Sering kita Ketahui Kita dengar Ada tujuh golongan Yang mana Tujuh golongan ini Akan mendapatkan Naungan Dari Allah Yang mana pada hari itu Tidak ada naungan Sama sekali Kecuali Naungan Allah Contoh Ngapun Kalau kita itu Di padang Maksa Atau Saat ini Umpamanya Di padang pasir Yang panasnya Sekitar 50 derajat Terumpamanya Pau wana sekali Dan tidak ada yang Bawa payung Ya Tiba Eono payung Ateono asene Sisa Ya Itu paling Mena ini Karena apa Nanti di padang pasir Padang Maksa Tempat kita Dikumpulkan Maksa itu Tempat berkumpul Itu Matahari itu Dekat sekali Dengan kita Sampai-sampai Kalau kita Di kitab Ikhya Umuluddin Ya Itu ada Yang Orang itu Berkeringat Keringatnya Sampai Kelutut Saking Panasnya Ada yang Sampai Ketenggoroan Ada Sampai Tenggelam Oleh keringatnya Sendiri Panas sekali Nah Itu ada Naungan Ada tempat Berteduh Ada tempat Istirahat Yang nyaman Hanya Naungannya Allah Itu Hanya Tujuh Gorongan Karena Di padang Maksa itu Kan Menunggunya Lama Nah Menunggu Ane Oanas Itu Nggak enak Nunggu Ngapunten Masih Nunggu Jam Ini Kata Bayazid Nunggu Jam Tempatnya Sejuk Dingin Hawanya Harum Ada CWA Itu Masih Jam Itu Nggak Terasa Pak Ini Isai Petang Jam Nunggu 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 Puan Semu Itu Masih Setengah Jam Nunggu Ya Mulai Mulai Nah Repot ini Ngapun Ini Guyan Guyan Tapi temenan Ya Nah Ini Salah Satu Dari Tujuh Golongan Itu Adalah Orang Yang Bersedekah Tapi Sedekahnya Ini Dirahasiakan Sampai Sampai Tangan Kanannya Sedekah Tangan Kirinya Nggak Melihat Jadi Jadi Kok Besok Pagi Kalau Ada Orang Sedekah Terus Adik Tangan Kirinya Diletakkan Di Belakang Nah Ini Ya Ya Nggak Itu Maksudnya Ya Maksudnya Itu Bukan Tangan Tangan Kanannya Sedekah Tangan Kirinya Disembunyikan Bukan Begitu Maksudnya Sampai Sampai Yang Lain Itu Nggak Faham Kalau Dia Sedekah Ustaz Nah Sedekah Itu Kalau Diumumkan Bagaimana Apakah Boleh Boleh Ditunjuk Tunjukkan Boleh Ya Jadi Yang Menghilangkan Pahala Sedekah Kalau Di Quran Itu Minimal Ada Tiga Pertama Nek Ngundat Ngundat Kau Nek Sakei Macem Macem Gitu Ya Ini Tengah Aku Ya Ya Ngundat Ngundat Hilang Pahala Sedekah Yang Kedua Menyakiti Ya Orang Yang Disedekai Nah Macem Macem Nah Umamanya Nyakiti Yang Ketiga Riyak Itu Kalau di Quran Ada Minimal Tiga Itu Kalau Riyak Ingin Diperhatikan Orang Lain Hilang Sedekah Yang Rahasia Artinya Yang Lain Itu Nggak Tahu Ada Sedekah Satu Sewu Pak Dibun Telah B Orang Ng 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 Jum Atan Ya Ng 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 Satu Sewu Menurut Yono Orang Ng Dibuka Jauh Sewu Ya Yono Menurut Ng 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 Ini Apa Sedekah Yang Rahasia Ada Katis Selain Begini Rasulullah Pernah Menjelaskan Di Dunia Yang Paling Kuat Itu Adalah Batu Batu Kan Keras Apalagi Kalau Untuk Maleng Batu Hitam Dan Kalau Yang Paling Tua Itu Di Gunung Semeru Ya Batu Hitam Itu Tua Keras Oleh Karena Itu Bahan Bangunan Kalau Batunya Pasirnya Dari Lumajang Itu Yang Bagus Karena Batunya Tua Termasuk Ngapun Dulu Kalau Milih Redimik Karena Saya Orang Bangunan Faham Milih Redimik Itu Biasanya Melek Dari Faria Usaha Faria Usaha Itu Disameng Semennya Semen Gesek Bagus Yang Kedua Agregat Baik Pasir Maupun Koralnya Itu Dari Lumajang Jadi Kuat Jadi Kata Batu Itu Paling Kuat Di Dunia Ini Tapi Yang Bisa Mengalahkan Batu Adalah Besi Coba Lihat Ya Besi Apa Batu Yang Ada Di Gunung Pungangan Itu Gunung Pungangan Itu Jadi Batu Kuat Kalah Kuat Dengan Besi Besi Itu Kuat Kalah Dengan Api Itu Kalau Dibuaka Leleh Jadi Kuat Itu Api Api Kuat Kalah Dengan Air Ini Gak Peco Sampean Api Punya Tegesan Itu Mati Ya Jadi Api Kalah Dengan Air Api Kalah Dengan Air Air Meskipun Kuat Kalah Dengan Angin Di Samudera Itu Digulung Sampai Angin Kalah Pak Kata Rasulullah Paling Kuat Di Dunia Adalah Angin Tapi Angin Ini Bisa Dikalahkan Dengan Orang Yang Bersedekah Dengan Rahasia Jadi Orang Yang Paling Kuat Itu Nanti Adalah Orang Yang Bersedekah Dengan Rahasia Nah Rahasia Yang Bagaimana Ya Tadi Itu Ya Pokoknya Tidak Ada Orang Sana Sini Begitu Ngapun Saya sering Melihat Kalau Jumatan Itu Ada Kotak Yang Keliling Itu Bapak Bapak Kalau Masukkan Uang Itu Adanya Ditutupi Ya Yang Kanan Ini Masukkan Yang Kiri Ditutupi Cece Sawangan Rahasia Gitu Pak Ya Padahal Ditutupi Kenapa Kenapa Mengeu Ngepol 5 Ngeu Coba Nanti Ya Kalau Abah Ya Masukkan Satu Sewu Tidak Mungkin Ditutupi Pak Malah Malah Isok Ngelebok Itu Wangel Ini Oboy Kalau Lubang Itu Kecil Wah Diari Seperti 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 Pak Lurahnya Kelihatan Tidak Satu Sewu Satu Seperti Pak Lurahnya Nanti Ya Biasanya Begitu Ditutupi Begini Pak Kalau Ingin Apa Saudak Itu Ikhlas Tidak Usah Ditutupi Tidak Akeh Tidak 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 Kok Mereka Aku Mampu Mereka Masukkan Tidak Tidak Usah Ditutupi Satu Sewu Diperhatikan Atau Tidak Diperhatikan Saya Masukkan Mohon Nanti Jumat Dimulai Tidak Usah Ditutupi Pak Ya Mudah Mudah Tidak 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 Goyun Nanti Ya Nah Menurut Tasawuf Sodako Kalau Ingin Diketahui Orang Itu Mesyik Ngaput Ya Ini di Tataran Tasawuf Sodako Kalau Ingin Diketahui Orang Itu Mesyik Sodako Kalau Tidak Ingin Diketahui Orang Itu Ria Dan Malah Tidak Diketahui Orang Itu Ria Contoh Contoh Jam 12 Malam Abayajid Bawa Uang Gana Uang Nisan Tak Masuk Ngini Plek Tolak Tolakan Gana Uang Tak Masuk Itu Menurut Tasawuf Itu Ria Kenapa Karena Masih Memperhitungkan Orang Gana Uang Nah Gitu Si Atik Ngomong Uang Ya Nah Ikhlasiku Gana Uang Gana Uang Pokoknya Aku Kepengen Dilihat Dari Allah Beda Begitu Jadi Gatik Ngomong Gana Uang Gana Uang Ini Kepengen Dilihat Orang Berarti Musyrik Ini Kepengen Gak Dilihat Uang Berarti Ria Si Atik Ngomong Uang Nah Ini Si Gak Gosti Allah Wis Pokok Lila Tala Dilihat Dilihat Pokok Aku Kepengen Dilihat Tak Lebok Nah Itu Namanya Ikhlas Ya Jadi Gak Usah Jam 12 Malam Uang Tengkak Kade Jam 12 Malam Waktu Jum'atan Uang Lebok Ini Namanya Ikhlas Ya Ngomong Kadang-kadang Yau Angel Soalnya Apa Ini Gaji Ketok No Kalau Masukkan Sedikit Ini Bisa Tidak Dilihat Orang Ini Masuk Nen Ake Ini Bisa Dilihat Orang Itu Umumnya Kita Begitu Pak Ya Mau Glebok Satu Sewu Kok Dulu Nol 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 Ini Nah Baru Nol Dimasukkan Satu Sewu Ya Ini Yang Kurang Pas Jadi Kalau Kita Sodako Bisa Apa Merahasiakan Ya Maka Itu Ada Naungan Dari Allah Ada Pertanyaan Ya Mungkin Sodako Emang Jadi Begini Saya Tadi Yang Katakan Tataan Tasawuf Kalau Tataan Syariat Tataan Syariat Itu Tidak Ingin Dikatakan Orang Itu Sudah Ikhlas Gitu Jadi Syariat Itu Kalau Sebagian Ulama Itu Kan Membeda Bedakan Syariat Ini Umum Gini Ya Ini Sholat Ibadah Saya Kepingin Oleh Pahala Itu Syariat Jadi Sholat Ishak Ya Subuh Tidak Mulai Sampai Suruh Ditambah 10 Sampai 15 Menit Sholat Ishak Itu Pahala Oleh Pahala Khaji Dan Umrah Taman 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 Sempurna 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 Dilek Itu Makanya Sholat Ishak Itu Sik Tataran Syariat Kalau Sudah Hakekat Sudah Makrifat Itu Sudah Sampai Nopo Sholat Duga Kepengen Soge 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 Diperintah Sholat Duga Sholat Duga Menuh Tidak Gitu Beda Tadi Juga Tataranya Cendelek Sholat Duga Kepengen Soge Itu Masih Sari Apakah Boleh Boleh Ong Itu Apa Disarankan Dan Disampaikan Oleh Rasulullah Boleh Ya Tapi Tataran Lebih Tinggi Bang Ini Bang Ini Sempenting Ghusus Allah Nah Gitu Cuma Yuk Gaji Omong Gitu Dalam Hati Jadi Tataran Apa Syariat Itu Sudah Ikhlas Sudah Ikhlas Syariat Kita Inilah Si Orang Awam Si Indela Gampang Ini Pak Si Kerja Nanggoni Mertua Itu Jaluk Bayaran Pak Kerja Mertua Jaluk Bayaran Tapi Ini Orang Sengerti Kerja Mertua Dipayar Gaji Bayar Gak Masalah Mertua Mertua Ngerti Pak Bayarannya Lebih Gede Nanti Itu Mertua Sengerti Soge Sengerti Sholat Duga Nanti Allah Akan Memberikan Lebih Banyak Tapi Ngunuku Yo Angel Sari Contoh Contoh Saya Contoh sedikit Pengumuman Besok Pagi Barang siapa Yang Sholat Kobliya Sobuk Di Masjid Al-Ikhlas Satu Ini Akan Dikasih 500 Ribu Barang siapa Yang Sholat Kobliya Sobuk Atau Sholat Sunnah Fajar Namanya Itu Nanti Dikasih 500 Ribu Jam Jam Lur Pengumuman Pengumuman Barang siapa Yang Sholat Kobliya Sobuk Maka Akan Mendapatkan Pahala Dunia Dan Seisinya Gonesing Tekor Gonesing Tekor Itu Kita Karena Apa Pahala Itu Goib Di luar Nalar Kita Di luar Akal Kita Satu Sewu 500 Ribu Itu Ada Di Fikiran Kita Akit Tekor Padahal Dunia Seisinya Itu Nijitukokno Ferrari Hamburgini Wah Itu Isinya Semuanya Dunia Tapi Tidak Masuk Masuknya Itu Kalau Diakal Itu Masih Syariat Mudah-mudahan Sedikit Ini Dibarangi Hidayah Allah S.W.T Mudah-mudahan Segala Hajat Kita Dikamulkan Allah Segala Kesalahan Kita Dibantu Oleh Allah Mudah-mudahan Anak-anak Kita Menjadi Anak Suleh Suleh Taat Kepada Allah Patuh Dan Kepada Kedua Orang Tua Dan Berkasih Keturunan Mudah-mudahan Allah Berikan Keturunan Yang Suleh Suleh Mudah-mudahan Allah Berikan Keturunan Yang Suleh Suleh Mudah-mudahan Di antara Kita Keluarga Kita Tetangga Tetangga Kita Yang Saat Ini Yang Sakit Baik Di rumah Sakit Maupun Kediaman Mudah-mudahan Allah Cepat Mengangkat Penyakitnya Menyembuhkan Penyakitnya Dan Mudah-mudahan Allah Memberikan Kesabaran Kepada Yang Sakit Dan Dengan Kesabaran Ini Mudah-mudahan Allah Mengangkat Seluruh Dosa-dosanya Dan Mudah-mudahan Allah Mengampuni Dosa-dosanya Orang Yang Mendolimi Kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Allah Masjali Allah Sayyidina Muhammad Madem